Sempat dirawat 14 hari, anak di Ternate, Maluku Utara yang dibakar sang ayah meninggal dunia. Seorang anak berusia 13 tahun yang diduga dibakar oleh ayah kandung berinisial I. H. 44 di kota Ternate, Maluku Utara dilaporkan meninggal dunia. Kasih Humas Polres Ternate, AKP Umar Kombong menyatakan, korban meninggal dunia setelah 14 hari mendapat perawatan intensif di Ruang Icu Rumah Sakit Umum Daerah Cahasan Boesoirie, RSUD CHB, Ternate. Korban dirawat karena mengalami luka bakar serius di seluruh tubuh sekira 80% sejak peristiwa pada 12 September 2024 lalu. Dari laporan itu, korban dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 17.30 Witt pada Rabu, 25 September 2024 di RSUD CHB Ternate. Kami langsung melakukan pengecekan di RSUD CHB Ternate, memang benar bahwa korban sudah dinyatakan meninggal setelah dirawat 14 hari, ungkapnya Kamis, 26 September 2024. AKP Umar menjelaskan, ayah korban sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh tim penyidik. Statusnya I, H sudah tersangka dan sementara ditahan, tegasnya. Dengan meninggalnya korban, Umar mengakui, penyidik akan melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Negeri, Kejari, Ternate terkait penerapan pasal. Masih koordinasi dengan JPU, bisa saja pasal yang sudah diterapkan sebelumnya diganti, karena korban meninggal karena diduga akibat peristiwa tersebut, pungkasnya. Untuk diketahui, peristiwa ayah bakar anak kandung di kota Ternate terjadi sekitar pukul 00.30 Witt, Rabu, 11 September 2024, lantaran korban bersama teman pergi ke Sovivi tanpa izin dan tidak pulang bersamaan. Karena emosi yang tidak terkendali, terduga pelaku meminta kakak korban untuk mengambil minyak tanah dan menyiram ke arah korban dan langsung dibakar menggunakan lilin. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar di seluruh tubuh dan rambut korban juga hangus terbakar.